It's Pod and Play by Opal di Jakarta Marketing Week 2024 Of course hari ini tuh lagi tech day ya Jadi pastinya gak akan jauh-jauh dari teknologi And of course talking about the latest technology Gak akan jauh-jauh dari perusahaan yang satu ini Kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari V2 Dan sekarang kita punya Chief Marketing Officer dari V2 Indonesia Ada Bapak Nandian Banyu Biru Halo-halo-halo Halo-halo apa kabar Aduh Alhamdulillah baik Ini Mas Nandi kayaknya kita ketemu terus ya dimana-mana Iya kita kayaknya sering ketemu ya Yes luar biasa Di berbagai event benar-benar Gila tapi untuk event ini sendiri gimana Oke kita tuh sebenarnya udah beberapa kali Joinan sama Markklus, Marketeers untuk join eventnya mereka Karena memang menurut kita dari V2 sendiri memang butuh banyak education Nah kita lihat juga dari komunitinya si Marketeers Markbust tuh solid banget Dari berbagai macem ya Mulai dari government ada, BWMN ada, dari kampus ada Nah itu yang pengen kita jalin lah education Yes yes of course we're constantly learning Trying to see what's happening Ya kan pasti Nah kalau untuk sebelum kita masuk ke podcastnya Aku boleh gak sedikit cerita dari Mas Nandi sendiri How did you get to this place of course Menjadi seorang Chief Marketing Officer di V2 Indonesia Backgroundnya tuh seperti apa sih Mas? Oke Mungkin aku tuh kerja udah mungkin lebih dari 10 tahun Di dunia marketing communication Tapi dari awal memang dulunya di agensi Di agensi terus habis itu pindah lagi Pindah biasa ya jaman muda ya pindah-pindah terus Cuman memang di dunianya tetap marketing communication Cuman barangnya aja yang beda-beda pernah Barangnya IT pernah Apa? Retail pernah Terus sampai sekarang Pindah ke hardware sampai dengan software Nah ini kayak challenging baru aja nih Buat aku juga Dan menarik Iya Kalau gue ngeliat V2 dimana-mana Pasti tuh akan ngebawa box virtual reality-nya Iya, tentu XR dan lain-lain Boleh cari dikit gak sih tentang teknologi apa aja sih Yang ada di V2 dan mungkin yang sekarang lagi difokusin Oke Jadi Hologram Mungkin teman-teman yang belum pernah lihat Jadi kita ada satu teknologi namanya Proto Hologram Kita Mungkin aku dan My CEO ngeliat Pertama hologram ini ada di Spain Di mungkin 2021 akhir Kita lihat Wah keren banget nih Produknya nih Kayak bisa telekonferensi Bisa munculin produk Bisa macem-macem lah Dan kita abis pulang dari sana Ngulik lagi nih Oh ini bisa banget nih Kita gunain di Indo Karena memang belum ada di Asia Pada waktu itu Terus Kepikiran aja Oh ini bisa support untuk teman-teman media Bisa support juga untuk mungkin brand Nah dari situ Aku kenalin penan-penan gitu Lewat teman-teman sendiri nih Kayak termasuk Opel juga yang bantuin Terus Impactnya bagus Mereka juga kayak Freshman experience aja nih Buat teman-teman brand Buat teman-teman media Jadi seru-seru aja sih Sambutannya hangat lah Baik Wow Ini yang aku sering liat gitu kan It's a new technology Jarang banget kita liat Kayaknya Kayaknya cuman V2 doang Yang aku liat gitu kan What made you guys wanna Apa ya ngomongnya Kayak wanna venture to this far gitu In technology And of course taking new technology Out of you know different places Dan akhirnya dibawa ke Indonesia Oke Kita tuh pengennya lebih ke Solution dan pioner Oke Karena memang Kalo misalkan orang liat V2 Kadang Aduh V2 mahal nih Aduh V2 Ntar dulu deh Kita nanya dulu deh Ini gitu Jadi Dan Emang kebetulan aja Kami memang banyak Bekerjasama dengan teman-teman Dari lekseri-lekseri brand Media-media yang mungkin Ya kayak opal gini ya Yang udah Eksistensinya tuh Udah gak diragukan lagi Jadi dari situ tuh Makin banyak Ada juga yang banyak yang nyari Ada juga yang Agak takut nih Mau nanya aja agak takut Nah aku kayak pengen Ngerubah konsep itu aja sih mas Jadi Pengennya memang dari dulu Kita tuh selalu jadi pioner Dalam dunia teknologi Karena Mungkin awalnya kami emang Fokusnya pada hardware Tapi kita sekarang ini bertransformasi Untuk lebih ke Handle softwarenya juga Sampai ke software Jadi Ya istilahnya One stop solution lah Untuk teman-teman Gak cuman dari Entertainment aja Tapi sampai ke B2B nya Government dan lain sebagainya Karena kita gak handle itu juga What's the market like though Kayak misalnya Biasanya Teknologi-teknologi baru Seperti ini Akhirnya akan di utilize Jadi seperti apa sih Boleh gak kasih Kayak real world concept Atau contoh Oke Selain Selain hologram yang tadi Disebutkan Kita kan Banyak juga nge handle Lebih ke visual Multimedia Jadi multimedia ini Kita biasanya Serve mulai dari Government Mulai dari Mungkin private company Retail untuk display Kita juga Kita juga serve itu Jadi mungkin Kalau misalkan mas Jalan-jalan ke mall Itu biasanya sekarang ini Di toko-toko udah banyak nih Visual LED Yang mungkin interaktif Segala macam Nah kita juga serve itu Terus AR VR Sampai dengan Meta-human Kita juga Handle itu Untuk kebutuhan Digital experience Hospitality Sampai dengan banking Gitu Oke Tapi memang ya Berarti Kalau misalnya kita ngeliat sekarang Misalnya di mall gitu kan Berarti Itu pun Ada campur tangan Dari B2 juga ya Di beberapa tempat I see Dan memang Kalau tadi ngomongin tentang VR XR XR gitu Ini kan Lagi happening ya Jadwalnya ya Kayak kemarin juga kan ada Apa Key drama yang Juga menggunakan teknologi tersebut Gitu kan Apa sih Queen Queen of Tears Iya Iya Gitu kan Kalau Mandalorian Mandalorian Bener Dimana Biasanya mereka Full green screen Sekarang pake Cukup di depan layar XR Kita aja Jadi tinggal ganti-ganti Klik-klik Visualnya Udah bisa Jadi gak takut hujan Gak takut panas Gak takut kayak Presidentnya Gimana nih Di jalan Gitu Exciting sih Kalau aku ngeliat Hal-hal seperti itu Gitu kan Kalau misalnya Di Indonesia sendiri Apakah Implementasinya Kayak gimana tuh mas Apakah Udah ada yang Mencoba Atau melakukan yang Seperti itu Yang udah Menjalani Dan mencoba Ada Pastinya Cuman Memang harus Banyak lagi Di eksplor Atau Di Edukasi lagi Teman-teman dari PH Teman-teman dari Marketing Khususnya Untuk Mereka coba dulu nih Tes-tes dulu Karena kalau misalkan Mereka belum pernah nyoba Mereka gak berani nih Nyemplung Karena memang Mereka udah kebiasaan Menggunakan Prosedur yang lama lah ya Istilahnya Karena mereka udah tau nih Oh Harus Kayak gini Ngeditnya Harus Bikin kontennya Kayak gini Jadi maka dari itu Kami Banyakin Edukasi Untuk teman-teman Mungkin dari mahasiswa Sekalipun Agar mereka juga Makin banyak lagi Yang bisa Makin banyak juga Nantinya Yang menggunakan Teknologi kita As a pioneer Kayaknya challenging juga ya Untuk bisa Mengedukasi marketnya Gitu disitu Dan pastinya Dengan challenge itu juga Itu challenge Tapi pada yang sama Ada opportunity nya juga Disitu ya Betul banget Nah Tadi kan ngomongin tentang Mahasiswa juga nih Kebetulan Kan penonton kita Kebanyakan juga Fresh grade Mahasiswa Gitu kan Ada program sendiri gak sih Dari V2 Kayak misalnya Is it education kah Atau mungkin itu Program magang kah Yang mungkin Bisa diikuti juga Sama teman-teman Yang lagi menonton Oke Kami setiap Semester Mungkin ya Setiap Per enam bulan Biasanya kita udah ada Beberapa kerjasama Sama universiti Oke Untuk mereka magang Di tempat kami Disesuaikan juga Dengan Jurusannya masing-masing Jadi misalkan Ada yang IT Bisa jadi developer Back end nya kita Mungkin ada yang Marketing communication Bisa masuk di timku Terus ada yang DKV Bisa masuk ke Tim konten Gitu Jadi kita open Kayak gitu Selain itu Kita juga Di tahun ini Kita kerjasama Sama Salah satu Universitas negeri juga Yang mereka baru Buat Kayak Creative Experience Mungkin nantinya Sama Opal juga Tapi masih rahasia ya Nantilah ya Nah ini kita juga Bikin beberapa Kelas disana Untuk XR Jadi teman-teman Yang mungkin Masih Belajar Anak-anak DKV Atau anak-anak Yang jurusannya masuk Bisa ikut Kelas kita Itu bisa Kayak Pengganti SKS Gitu loh Jadi bisa masuk SKS nya Dia juga Ikut kelasnya kita Kayak gitu Itu udah terprogram Pak sama kita Oke Berarti itu bakal jadi Program Ya itu ya Masuk SKS Jadi jadwal lebih enak kan Mereka Lumayan Sekalian Main-main Kerja Ya benar-benar Dapat ilmu baru Gitu That's great That's nice That's nice Ini exciting banget sih Kalau ngeliat V2 Kemana-mana Terus kayak ngobrol-ngobrol juga Nanti kayaknya Thank you Thank you So many things It's very exciting lah Ya We love it We love it Sebelum kita selesai Aku punya beberapa Quick Q&A Ada A or B Tinggal dipilih aja Salah satunya Oke Film romance Atau film action 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 AR atau AI 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 Oke Dengerin lagu di platform streaming Atau radio Streaming Cafe atau resto Cafe Oke Ngopi-ngopi kita Di sini ya Oke Mas Andi terima kasih banyak Pastinya Thank you It's always a pleasure To meet you Dan pastinya Mendengar hal-hal yang paling baru Dari V2 Dan teman-teman Itu dia Pot and Play Masih di Jakarta Marketing Week 2024 Terima kasih banyak Bye Thank you Bye 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 Bye